Dua siswa berprestasi membawa nama harum Man Kota Batu kali ini meraih excellent prize dalam kompetisi internasional. Tak hanya itu, siswa Man juga memberikan nama harum di bidang olahraga renang, provinsi. Aufa Fikri Imansyah, namanya siswa kelas 11 IPS Duaman Kota Batu yang akrab di Sapa Fikri, berhasil mengharumkan Indonesia setelah berhasil meraih medali excellent prize dalam kompetisi internasional Yacht Robotics Competition di Dijon Convention Hall, Dijon City, Korea Selatan. Pada tanggal 3-6 Agustus 2023, Aufa berhasil menyapet juara harapan melawan 20 negara dari seribu peserta. Aufa menampilkan robot Safe Force, sebuah robot misi penyelamatan yang berjenis client follower. Dalam perjalanan menuju kebaikan dan prestasi, Aula Fikri juga mempunyai bakat dalam dunia elektronik. Pesan-pesannya yang aku kasih di sana asik. Baru kali ini menawari besar itu. Bulu dipanggil, dibanggil, dikursi, dah habis waktu terlihat. Persiapan berapa hari atau berapa bulan? Persiapan sebelumnya 3 hari, di-drill di manusia pasir luar. Habis itu menjelang BPA itu, dibawa ke Jakarta, di-drill lagi di sana 3 hari. Apa yang menjadi beban? Beban terutama itu, ketika aku mau buat-buat belok, Bukan itu agak dikit, tapi gak belok, malah laju lurus. Itu dimana aku semangat emosi. Kalau saya sebagai orang tua, sangat-sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Oraman Kota Batu, karena kolaborasi Oraman Kota Batu, guru dan siswa itu, orang tua, guru siswa itu sangat-sangatlah penting ya. Karena di tempat ini, tidak hanya melihat siswa itu dari sisi akademik, tapi juga dari non-akademik juga talentanya itu diasah terus. Jadi dari sini kita lihat bahwa walaupun nanti akademiknya biasa saja, tapi siswa yang mempunyai prestasi non-akademik pun juga diumpulkan di Man. Jadi hari ini saya terima kasih kepada Man Kota Batu, juga kepada komite, serta semua stakeholder Man Kota Batu. Tak hanya itu saja, siswa Man Kota Batu juga memberikan nama harum sekolah di dunia olahraga, yaitu renang tingkat provinsi. Ahmad Faresi Anwar, kelas 11 IPS 3, meraih medali emas untuk renang kaya punggung 50 meter, medali perak untuk renang kaya dada 50 meter, dan medali perak untuk kaya ganti 200 meter. Dalam pemulangannya ke Kota Batu, para atlet disambut oleh guru dan siswa dan rekan-rekannya di Man Kota Batu, dengan diringi beberapa tangis dan haru kebahagiaan dari para guru yang telah memberikan nama harum sekolah Man Kota Batu. Acara juga dihadiri dari Kemenak Kota Batu. Menurut Kepala Sekolah Man Kota Batu mengatakan, dengan adanya prestasi tersebut diharapkan untuk selalu menjadi yang terbaik di kalangan nasional maupun internasional, baik di dunia pendidikan maupun di dunia olahraga. Beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Man Kota Batu di tahun 2023 ini mengharapkan untuk menjadikan Man Kota Batu sekolah yang berprestasi dan unggulan. Alhamdulillah sih, pertama-tama bisa banggain orang tua, terus kedua sekolah atau kota. Dan setiap hari, latihan pagi sore, dari mulai hari Senin sampai hari. Kalau kemarin sih, nggak ada apa-apa ya, soalnya kayak itu hanya tuan rumah, jadi sering latihan di situ gitu. Semoga bisa meneruskan prestasinya untuk anak-anak. Kalau saya sebagai guru, utamanya guru olahraga, sangat terima kasih kepada Pak Rezi yang sudah memberikan yang terbaik untuk Man Kota Batu dan Kota Batu. Insya Allah kami dari madrasah selalu mendukung, baik itu dari mulai perizinan maupun hal-hal yang tersait dengan perlombaan. Alhamdulillah, di jaman sekarang ini yang anak yang bermain teknologi, Rezi masih mau latihan untuk dia mencari prestasi, yang mungkin tidak semua anak bisa mau seperti dia yang harus latihan. Latihan-latian mengesampingkan dia untuk bermain bersama teman-teman. Itu yang membuat saya selalu mendukung Rezi untuk mencari prestasi setinggi tinggi. Kita mendampingi tidak sebetulnya mendampingi, tapi memang ikut, ikut benar-benar membimbing juga gitu. Karena bagaimana psikologi anak itu kan masih belum stabil. Alhamdulillah berkat kerja keras anaknya, pendampingnya, Alhamdulillah, dan sebagainya. Nah, ke depannya, tadi sudah saya sempatkan Bapak Kepala menang dalam anggota juga bahwa potensi anak-anak sebenarnya banyak. Cuma kita perlu menggali, perlu digali anak-anak ini. Agar potensi-potensi itu berkembang, bahkan tidak hanya tingkat nasional, tapi bisa seperti tingkat internasional. Banyak, yaitu penelitian, yaitu gear itu, olimpiade, olahraga, yang terakhir robotik. Yang tertinggi internasional, robotik. Dari Kota Batu, Tim Liputan ATV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.